Ini bebek sebesar ini tuh pake nasi satu Porsche harganya berapa? Cuman Rp15.000 Rp15.000 aja? Udah dapet bebek yang besar kayak gini, lalapan, nasi, sambal, serundeng, Rp15.000 aja? Rp15.000 aja Wah, suka loh gitu. Oke, makasih ya mas Nah, kali ini kita bakal ngerekomendasiin salah satu bebek Madura yang murah banget dan enak pastinya Dimana, Bung Andri? Lokasinya ada di jalan ke Sumba, Soekarno-Hatta, Kota Malam, Mas Bro Bener banget, ada di belakang kita ini, Mas Bro Wess, gak perlu panjang lebar, langsung aja kita, Naga Mas Bro Nah, Mas Bro, ini kita lagi sama, Pak Sinten namanya? Kalau disini, kacong nasi bebek, panggilannya, tapi namanya Hamid Oh, Pak Hamid Oh, Pak Hamid Tapi, kacong bebek gitu Kacong bebek, asli Madura berarti Asli Madura Asli Madura, Mas Bro Bisa terlihat dari kopyahnya, Mas Bro Kopyahnya unik banget Sini has, siri has Sini has, mas ya Oke, siap-siap Biar gak sama yang lain Biar gak sama kayak yang lain, ya Oke Mas, ini harganya bebek disini tuh mulai berapa aja? Dari Rp15.000 Rp15.000 Pakai nasi Terus selain bebek ada apa aja? Ayam Ada ayam Harganya berapa ayam? Rp12.000 Rp12.000 Tapi kalau satu satian ini, Mas, berapa? Kalau gak pakai nasi Rp5.000 Arti Rp2.000 khusus Oh, Rp2.000 khusus Mureh Khusus rongi Rongi Kalau pakai nasi? Tenggiteng, minta hanya khususnya berapa Oh, gitu Tinggal ngitung gitu aja Mantep disini jualan udah dari tahun berapa? 2017 2017 2017 2017 Namanya ini apa, Mas? Namanya warungnya ini? Bebek Sakerah Arudam Bebek Sakerah Arudam 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 itu kebalikan dari Madura Madura Mas, saya bikinkan bebek satu, terus Mas Krishna bebek tapi tambah sati-satian Oh, iya Siap, makasih ya Mas Oke Langsung kita nakam Mas Bro Ini apa Yang mana Mas? Bebek ya Ini bebek ya Ini bebek ya Bumbu hitam ini Mas ya Bebeknya ya Masuk banget ini Lihat Mas Lihat Mas Bebeknya Mas Diangkat Mas Wah Masuk ini bagian apa ini? Dada Dada ya? Mantep, lanjut Satunya tambah sati-satian, tambah apa guys? Sati khususnya? Khususnya berapa Mas? 2000 Dua Dua Masuk Mantap, mantap, mantap Wah ini Siram Siram Bumbu hitam ini kira Luh Masuk Ini dikasih serundeng 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 Sambolnya itu pedes, Mas? Lumayan Biasa tapi nggak terlalu pedes Standar berarti ya Aman berarti buat kalian yang nggak suka pedes Mas Bro Mas Bro Masuk Pol Mas Bro Buka sampai jam berapa Mas? Dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya jam 4 Buka Sampai jam 12 Jam 11 Nggak mesti Mas Tentu-tentu Sampai tengah malam berarti ya? Kalau nak masuk Ini jam 10 Udah Masuk Siap-siap Terus Mas Bro Akhirnya sudah jadi Nah disini aku pesen tambah pakai ini Mas Bro Api ampelanya bebek Oh iya Nah ini segini cuma 5 ribu ya Pak? 5 ribu 5 ribu tak Mas Bro? 5 ribu saja Tapi dia ada pilihan Mas Bro ya? Mau yang nganti ampelah bebek atau ayam? Bener banget Bener banget Kalau aku disini Pesene tambahannya apa gitu? Sate usus Usus Dan per bejanya ini 2 ribu saja Murah meriah banget Sudah dibumbui Bumbu hitam Mas Bro Bener banget Dan Bilangnya tadi Bumbu hitam ini Biasanya sate kan dibakar Ini sate celup ini Mas Bro Celup bumbu hitam Langsung aja kita Nakam Mas Bro Bismillahirrahmanirrahim Kita coba ya Mas Bro Bismillahirrahmanirrahim Langsung kita coba Langsung kita nakam Mas Bro Bismillahirrahim Tempuk banget Ditambah pakai Serundengnya Dan bumbu hitamnya Nasinya pas banget Coba kita pakai Tambah nasi Mas Bro Pakai nasi Mas Bro ya? Oke Ayo Bismillahirrahim Nakam Mas Bro Ya Bumbu hitamnya itu bener-bener Kurih banget Kita mau surendengnya yang manis Terus daging bebeknya itu empuk banget Mantep Mantep banget Kita pakai sambalnya Kita coco sambalnya Ayo sambalnya mas bro Emang katanya sambalnya nggak terlalu petis ya Langsung pakai nasi lagi Lihat deh Sampai Sangat Satenya yuk Satenya yuk Satenya yuk Nakam mas bro Bismillahirrahmanirrahim Wah Enak Bebek ini Kita pakai sate ini Totalnya cuma 19 ribu haja Murah banget mas bro Satu porsinya cuma 15 ribu haja Tapi potongan bebeknya itu Satu potong ini misalkan kalian dada Beneran dada mas bro Bukan yang dipotong-potong kecil-kecil lagi enggak? Kalau aku disini pakai yang paha atas Kalau ada mas bro Langsung aja kita nakam lagi yuk Nakam lagi mas bro Kita hajar Hujur weng Ini mas bro ya Ini mas bro ya Bukannya itu dari jam 4 sore Tapi kalau kalian telat dikit aja Wah ante ini Ini keruami banget Tapi kebetulan ini kita lagi liburan mahasiswa Jadi Ya mungkin Antapoh Tingkat keramaiannya itu agak berkurang sedikit Bener Tapi dari tadi yang dateng Terus loh mas bro Enggak berhenti-berhenti Masih beneran Masuk banget Ajar lagi Makan bebek mas bro Sampai dikacani koceng di sebelah Terus langsung aja kita penghabisan Kalian kalau yang pengen bebek Apalagi ngidam bebek Mencinta bebek wajib mampir kesini mas bro Namanya bebek arudam Di jalan ke Sumba Soekarno-Hatta Kalau kalian bingung Ancer-ancernya pincel hati Soekarno-Hatta Yang sebelahnya sih itu masuk Yang jual asli orang Madura mas bro Mantap banget Orang bangtalan Penilaian dari aku Untuk bebek arudam Di jalan ke Sumba Soekarno-Hatta Bebek sakera arudam Oh iya sakera arudam Dari Satu sampai sepuluh 8,5 mas bro Bukan dari Sama 8,5 Oh 8,5 Karena harganya itu murah banget Porsinya yang menyangin Terus bebeknya empuk banget mas bro Mantap banget Terus buat kalian yang penasaran Ini lokasinya ada di Malang mas bro Jalan ke Sumba Lokasinya itu kalian tahu Pinsat Suhat itu Kalian di belakangnya masuk aja gang Belok kiri Terus nanti ketemu pertigaan Belok kiri lagi Oke Nah disitu dia buka dari jam 4 Sampai jam 1 malam ya Sampai sehabisnya pokoknya Pokoknya statis Sekitar jam 4 sore Oke mas bro Buat teman-teman Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan juga share video kita Ke teman-teman kalian Ya gue harap kalian Bahwa ada rekomendasi kuliner enak dari kita mas bro Pantengnya juga IG dan TikTok kita mas bro Kalian kalau bingung-bingung cari kuliner Langsung aja follow akun kita Cahlue mas bro Oke segitu aja gak perlu panjang rebar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Nakamas bro Nakamas bro Nakamas bro Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa